Hai maka ya ya silahkan cabai rawit tahu ini ada setnya nih tapi enak ini cibang ini ngerti wajahnya aku tahu ya Hai haus pelatihan Indonesia Sinta Yong alias STY mengungkap sisi buruk pemain Indonesia dalam bincang-bincang di channel YouTube Deddy Corbusier pada hari Selasa 11 Januari 2022 tiga hal yang kurang dari pemain Indonesia menurut pelatih sel Korea Selatan itu para pemain timnas Indonesia memiliki kekurangan mental profesional asupan makanan dan weight training Deddy pun mengaku tidak tahu soal weight training dan menyatakan lebih lanjut soal hal ini kepada STY weight training sangat penting untuk menguatkan kekuatan dan ketangguhan fisik pemain sepak bola kan olahraga fisik yang sangat mengandalkan adu badan jadi fisik harus tangguh karena jika tidak maka pemain akan gampang cedera ujar STY menurut STY setelah dirinya datang ternyata banyak juga kalangan sepak bola di Indonesia yang tidak tahu pentingnya latihan beban bagi pemain sepak bola STY juga menyoroti soal buruknya asupan makanan yang kerap dikonsumsi pemain Indonesia pemain Indonesia terlalu sering makan gorengan padahal pemain sepak bola harus banyak mengkonsumsi protein pemain Indonesia terlalu banyak asupan karbohidrat sementara sangat sedikit makan protein papar pelatih berusia 51 tahun ini STY juga mencontohkan makanan yang buruk buat seorang pesepak bola di Indonesia adalah nasi goreng menurut STY terlalu banyak karbohidrat yang dikonsumsi membuat power pemain tidak maksimal setelah beberapa lama mengobrol Deddy Corbusier pun menawarkan makanan yang selama ini tidak pernah dicoba oleh pelatih tim nasi Indonesia Sinta Yong Deddy menawarkan sate kambing yang ada di depan rumahnya pelatih Sinta Yong dengan senang hati menerima tawaran Deddy Corbusier Sampai jumpa di video selanjutnya